Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua luar biasa Hari ini kita akan belajar tentang school equipments Apakah kalian tahu apa itu school equipments? Yes, school equipments adalah peralatan-peralatan sekolah Mau tahu peralatan sekolah dalam bahasa Inggris? Silahkan simak video berikut ini School equipment and its function Number one, pencil Pencil artinya pensil It's used to write or to draw Digunakan untuk menulis atau menggambar Number two, ballpoint Ballpoint artinya pulpen It's used to write or to draw Digunakan untuk menulis atau menggambar Number three, marker Marker artinya adalah spidol It's used to write or draw heavy writing or line Digunakan untuk menulis atau menggambar tulisan Atau garis tebal Number four, ruler Ruler artinya adalah penggaris It's used to make a line Digunakan untuk membuat garis lurus Number five, pencil case Pencil case Pencil case artinya adalah tempat pensil It's used to store pencil, ballpoint, or eraser Digunakan untuk menyimpan pensil, pulpen, atau penghapus Number six, rubber Rubber artinya adalah penghapus It's used to erase the wrong pencil writing Digunakan untuk menghapus tulisan pensil yang salah Number seven, crayon Crayon artinya adalah crayon It's used to color some pictures Digunakan untuk mewarnai gambar Number eight, notebook Notebook artinya adalah buku catatan It's used to write some notes Digunakan untuk mencatat beberapa catatan And the last one is bag Bag artinya adalah tas It's used to store some school equipment Digunakan untuk menyimpan peralatan sekolah Untuk mempermudah kalian dalam menghafalkan school equipment's vocabularies Mari kita menyanyikannya menjadi sebuah lagu Are you ready? Apakah kalian siap? One, two, three Pencil adalah pensil Ballpoint adalah pulpen Marker adalah spidol Ruler itu penggaris Pencil case tempat pensil Rubber itu penghapus Crayon adalah crayon Notebook buku catatan That's all the lesson for today About school equipment Keep studying and stay healthy Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!